Menhan Prabowo Subianto berencana beli pesawat tempur bekas. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto memastikan penambahan jumlah pesawat militer akan terus dilakukan. Saat ini, Prabowo mengungkapkan bahwa pihaknya berencana mengakuisisi sejumlah pesawat bekas yang usia produksinya tergolong muda. Rencana kami akan mengambil beberapa pesawat dari luar negeri yang masih muda, kata Prabowo usai proses penyerahan pesawat angkut Super Hercules C-130 tipe J dengan nomor A-1339 di lapangan udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, Rabu, 8 Maret 2023. Prabowo belum memberikan rincian soal akuisisi pesawat bekas dari luar negeri ini. Ia hanya menyampaikan bahwa pada saatnya nanti kebijakan ini akan diumumkan ke publik. Adapun saat ini yang sudah pasti yaitu pengadaan jet tempur de sault Rafale dari Perancis. Kami akan menambah pesawat tempur Rafale dari Perancis, kata ketua umum partai Gerindra ini. Pembelian jet tempur Rafale merupakan satu dari lima kerja sama baru di bidang pertahanan yang disepakati usai pertemuan Menteri Pertahanan, Prabowo Sugianto dan Menteri Angkatan Bersenjata Republik Perancis, Florence Parly di Jakarta, Kamis, 10 Februari 2022. 6 dari 42 unit jet tempur Rafale pesanan Indonesia rencananya akan tiba pada akhir tahun 2026. Pesawat bekas untuk menambal kekuatan udara sebelum Rafale datang. Prabowo menyebut pengadaan Rafale pun membutuhkan waktu. Ketika sudah tanda tangan kontrak untuk Rafale, Prabowo menyebut pesawat baru akan datang 3-5 tahun kemudian. Sedangkan kata Prabowo, Indonesia harus mempunyai deteren efek, alias efek gentar yang cukup kuat. Karena itu, sebelum pesawat Rafale datang, dia akan berupaya untuk mendatangkan pesawat bekas lebih cepat. Sekarang kami sedang refurbishet, sedang kita upgrade, modernisasi, kata Prabowo. TNI Angkatan Udara disebut incar pesawat Meraj milik Qatar. Berdasarkan laporan Asia Pacific Defense Journal, pesawat bekas yang dimaksud Prabowo Sudianto itu adalah Meraj 20.005 milik Angkatan Udara Qatar. Negara di kawasan timur tengah itu akan melego selusin unit pesawat buatan tahun 1977 yang telah mereka pensiunkan tersebut. Meraj 20.005 merupakan pesawat tempur buatan perusahaan Perancis, The South Aviation, yang juga merupakan perusahaan pembuat Rafale. Bahkan, Rafale dianggap sebagai pengembangan dari Meraj yang sudah mulai diproduksi pada era 1970-an. Laporan tersebut menyatakan bahwa pembelian Meraj itu merupakan transisi bagi para pilot TNI Angkatan Udara untuk membiasakan diri dengan pesawat buatan Perancis. Pasalnya, Indonesia selama ini belum pernah mengoperasikan pesawat buatan negeri yang terkenal dengan Menara Eiffel itu. Pada Maret tahun lalu, Prabowo Subianto sempat melakukan lawatan ke Qatar. Dalam kunjungan itu, dia bertemu dengan Wakil Perdana Menteri dan Menteri Negara Urusan Pertahanan Halid bin Muhammad Al-Atiyah di Doha, ibu kota Qatar.